Oke halo semuanya kembali lagi di channel gue Jadi di video kali ini gue bakal coba untuk mainin anime Mugen lagi Dan disini buat kalian pengen request langsung saja komen di bawah Karena di video kali ini gue bakal bacain dari kolom komentar kalian lagi ya Tapi sebelum gue bacain kolom komentar kalian Gue disini sudah install karakter terbaru Yaitu Akutosa ya Ini karakter Demon King ya Ini kalau misalkan di animenya atau di manganya Atau di novel atau segala macem gue gak tau lah ya Ide ini karakter ini bisa dibilang Demon King terkuat ya Kalau menurut gue ya Karena aja tiernya tuh 1A temen-temen Ini sekelas Anos, Rimuru, Saitama, Goku Semuanya dilahap sama dia cuy Kalau misalkan ada yang bilang Bang Saitama bisa menang Sini pahal lu gue genceng coy Pahal lu gue genceng sih nih Jadi intinya ini Kalau kalian gak tau kalian searching lah siapa Akutosa ya Biar kalian gak terlalu Gak terlalu ini banget lah sama karakter kesukaan kalian cuy Dibela-belain ya Ini Akutosa kuat banget cuy Dan oke jadi mungkin disini Oh ya ini juga info aja ya Kalau misalkan karakter Akutosa ini Kayaknya yang buat orang Indonesia cuy Soalnya waktu gue komen itu Dia bales makin bahasa Indonesia temen-temen Namanya tuh si Rasya ya Thank you banget nih buat Rasya yang sudah bikin karakter Akutosa Dan dari yang gue cobain Karakter Akutosa ini Dia tuh karakter yang overpower Jadi gue disini bakal cobain Mungkin sekitar 3-4 karakter Lawan karakter overpower Baru gue bacain kolom komentar kalian ya Yang pertama sudah jelas gue pengen coba Lawan si Goku MUI temen-temen Gue bakal ngetes ya Apakah Akutosa ini kuat menahan Goku MUI atau enggak cuy Kita bakal disini ya Oke sejauh ini aku Tosai Masih dipukulin sama si Sama si Goku ya Tadi gue sebelumnya jauh udah nyoba sih Tapi versi yang Ultra Instinct guys Bukan yang MUI ya Boleh Ultra Instinct bisa easy win banget buat aku Tosai cuy Wah tapi lawan Emuika lah ya Waduh gimana guys Waduh masa Masa kali lawan Goku jir Oke nice Wah disini sebenernya ada suara-suara Ada lagu-lagu gini ya Gue agak-agak ngeri sebenernya coy Jadi mungkin nanti bakal gue tambahin musik-musik aja Biar suaranya tuh agak keredam dikit ya Dan siasal dihajar Apakah langsung mati temen-temen Gokunya Aih kerasi gitu doang guys Di mereka Ya ngebak anjir Gokunya pantesan coy Di mereka gak masuk guys Pantesan di mereka gak masuk ya Gokunya ngebak temen-temen Aduh Sudahlah ya Oke kita bakal coba lagi disini Gue bakal coba tandingin lawan Nartobarion cuy Ini gue gak tau ya kuatan Nartobarion ini atau yang ini Cuma kayaknya sih Kalau misalkan dilihat-lihat kayaknya ini lebih kuat sih Kayaknya ya Coba kita bakal tes nih ya Lawan aku Tosai bisa menang atau kagak cuy Betul itu Naruto di ngapain ya Nah ini gak enak kalau Naruto yang ini guys Ini Naruto yang ini tuh kayak gak bisa dikenok gitu loh Tuh kayak ngekel nge tiga sih Misalkan kayak dipukul terus jatuh Itu gak bisa coy Naruto yang ini ya Kayaknya sih kalah co Bisa bikin rendang Aku tau sayangnya dijadiin rendang guys Kalo disini gue bakal lawan dua orang yang Sekiranya kekuatannya masih di bawahnya ya Lawan ini kali ya Eh darahnya penuh lagi jir Darahnya penuh lagi temen-temen Wah jangan bilang ini karakter gak bisa mati co Kalo gak bisa mati agak lucu juga cuy Kayaknya dia masih nyerang terus Aduh sekarang malah aku Tosain yang ngebug guys Aku Tosain yang ngebug temen-temen Yaudah lah ya Coba deh gue bakal lawan dua orang yang menurut gue kuat banget coy Yaitu si Gojo sama si Ichigo kali coba ya Aduh gak crash guys Ini gue bakal dongguin sampe 30 detikan guys Kalo misalkan udah lewat situ kita skip aja Karena ini matchnya bakal lama banget Dan karena mereka berdua nih darahnya juga Ya tebal banget lah ya Disini Gojo juga darahnya regen terus Si Aku Tosain defennya tebal banget ya kan Anjir sumpah guys Aku Tosainnya kayaknya terlalu lemah dah kalo menurut gue dah Siapa tau rahasia mau ini ya Mau dibikin lebih kuat lagi coy Tapi tadi dari yang match yang sebelumnya Gue perhatiin ini Aku Tosain gak bisa mati ya Ntar coba gue lawan Saitama yang satu hit ya Oke udah kayaknya kelamaan Dan gue bakal coba bacain dari kolom komentar kalian coba ya Disini kita langsung mulai saja Yang pertama adalah Evil Saitama versus Evil Goku Mantap bang Oke kita bakal coba tes ya Disini gue bakal cari dulu guys Evil Goku ada di pojok kanan ya Eh ini Goku Terror Evil Goku emang ada guys disini Kayaknya gak ada co Evil Goku gak ada teman-teman Ada Goku Terror Jir Gak ada coy Bentar gue bakal coba cari sebentar Apakah ini kah Oh ada guys ada 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 Evil Goku disini ya Lawannya Evil Saitama teman-teman Anjai Menang siapa coy Masih masih menang Goku ya Eh ini kaget coy Saitama masih bisa Saitama masih bisa gimbakin guys Ternyata disini ya Buset 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 Oh iya nanti untuk Evil Saitama Gue bakal bikinin video khusus Buat dia sendiri Lawan semua karakter anime ya Ini gue bakal cobain Buat ngetest aja Evil Saitama Boleh juga ya disini ya Wajir Gokil 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 Oke kemudian yang selanjutnya Adalah Apa ini Bah request Goku SSJ Infinity Versus Random Oke ini kita Goku terakhir ya Goku Goku Infinity Ya gue bakal coba cari dulu guys Oke mungkin maksudnya Goku Infinity Ini kali ya Yang ini ya Ini bukannya ini guys Super Saiyan Seribu Sikat gue dulu ada ini deh Ada apa namanya Mitosnya Kalo misalkan Goku Super Saiyan 100 Bentuknya kayak gitu Jir Sikat gue bener ada coy Coba kita lawan random disini ya Oke lawannya Obito lumayan Ayo badannya cebol banget coy Anjir Badannya cebol guys Aduh Ini mah karakter kuat temen-temen Kayaknya ya Di hit sama si Obito Dineka kecil banget jir Dineka sih masih masuk ya Cuman emang defensenya terlalu tebel sih Untuk si Goku ini ya Waduh Gak bisa guys Lawan Goku SSJ Infinity ya Rambutnya kayak Kayak durian jir Siapa guys yang cita-citanya Yang ingin makan rambut Rambut Goku Kayak durian cok Wah bener Ini mah durian guys Kalo begini caranya ya Oke Goku disini berhasil menang ya Yang selanjutnya adalah Bang coba Hitsugaya Toshiro Versus Grey Fullbuster Oke Kayaknya nanti abis ini Gue bakal bikin turnamen Blitz dulu ya Blitz sih kayaknya sih Dua hari bisa selesai coy Nanti mungkin pas lagi Boruto nya itu Pas lagi di anime nya aja guys Bener gak sih coy Tadi disini Toshiro yang mana Toshiro adult aja kali ya Terus kalo si Grey Dia ada disini ya Ini gara-gara versi 12 Lokasinya berubah Ini gue pilih Grey yang paling kanan ya guys Biar sumbang Bangkai Waduh disepertinya Toshiro nih Jadi lawan-lawan yang menyebalkan guys Bisa membuat musuh jadi S Dari jarak jauh ya Wanjir Satu map boss Satu map boss kena Wow Grey bisa juga ya Cuman gak ini sih Gak full 1 map Kayak si Toshiro tadi ya Ini sakit banget cok Oke nice Wah dibekuin Cuman masih menang Toshiro jauh ya Ini Toshiro adult Di versi 10 Gak agar temen-temen Versi 12 emang ini sih Lebih Lebih banyak variasinya ya Terisi win banget cok Buat si Toshiro loh disini loh ya Oke kemudian yang selanjutnya Adalah Ini rata-rata pada Ruke Saitama Evil ya Tadi udah ya guys ya Jadi gak bakal dilawanin lagi Bang aku pengen Minato lawan Sasuke biasa Oke siapa namanya Ada Dava ya Minato disini Minato yang mana cuy Dia tidak menyebutkan formnya ya Udah lah kita Minato yang Minato Hokage biasa aja Sama Sasuke biasa Sasuke biasa tuh seperti apa coy Best ini kali ya Best Sasuke kali maksudnya ya Oke kita gaskan disini Kita bakal lihat Apakah seorang Minato bisa menang coy Oke sejauh ini masih diajar-lajar terus Minato masih unggul disini ya Iroisin Slow coy Jangan agak pemeh Seorang Minato disini ya Dia bisa ngespam ngespam coy Jadi bisa ngespam ngespam guys Ultimate Wah jirjah keluarin Susano Onya guys Oh tapi Demiknya tetap masuk ya Cuma bedanya Sasuke nya disini Kayak gak bisa dikenok gitu deh Tapi Susano Onya gak permanen ya Gue gak tau sih apakah itu memang Diilangin sama Sasuke nya Atau gara-gara kena hit Minato terus ya Jadi hilang sendiri gitu Oke disini Sasuke nya udah ditempelin Mantra-mantra kuning ya Jadi bisa teleport guys kesana Tentang harus larian-larian coy Anjir teleportan cepet banget ya Buset buset Bentang-bentang ada namanya coy Ada mantra-mantra gitu ya Wah ini sih Sudah pasti menang Minato jauh ya Ayo semangat untuk Sasuke Kamu pasti bisa Walaupun musiknya agak-agak sulit ya Ini sudah pasti menang Minato ya Ayo teleport-teleport Tapi gak kena-kena serangannya ya Oke nice Ayo satu hit lagi tuh Nice Satu kali tendang doang Langsung mati dia coy Oke kemudian yang selanjutnya adalah Bang Kisame Modehiyu Versus Gergajimen Gergajimen siapa? Nyingchensomen maksudnya ya Oke untuk si Kisame semoga gak ngebug ya Karena di versi 10 ini Kisame ini ngebug guys Ngebug itu kayak karena apa-apa sih Dia tuh terbang ya Jadi air terbang di langit gitu Cuman gak balik-balik jir Karakternya Kayak di langit terus ya Oke kisame nih ya Anjir buset langsung di Belum mulai udah langsung nyerang-nyerang aja nih bocah ya Oke nah ini yang gue bilang tadi nih guys Karakternya terbang anjir gak turun-turun co Nekah kalau komputer yang mainin emang agak-agak aneh sih Jadi kayak terbang suka-suka nying Oke Nice masih diajar terus Tapi di kesame sepita kenceng banget ya Sepita kenceng banget guys Nah tuh kan Aduh males guys gue nonton-nonton ini Terbang-terbang anjir menah Kirain bakal di fix Ternyata masih sama aja ya Oke yang selanjutnya adalah Netero versus Meruem Gue gak tau cara bacanya Meruem atau Meruem ya Yang jelas disini kita bakal pilih aja untuk si Netero Ini hunter-hunter disini ya Netero Lawnya adalah Meruem Meruem dia ada dimana ya Ini ya Ada dua guys Kita pilih yang form yang pertama aja Aduh mapnya terlalu kecil co Nah ini better ya Gue tuh gak tau kenapa kurang suka guys Kalau misalkan main Mungkin tuh mapnya kecil banget ya Kayak terlalu deket banget gitu gue gak suka coy Oke sejauh ini Meruem masih Mukul-mukul kakek tua ini Cow ini sih ngegok kakek tua ini Ini ya kakenya Q2 ya Bener dong aja guys Kakenya Q2 atau kakenya Gon Itu beda orang ya gue juga gak tau Ngarang aja anjir Gue gak nonton hunter-hunter guys soalnya ya Sama gue juga gak tau caranya buta hunter-ex hunter Atau hunter-hunter Wah ini sih Harusnya Meruem masih bisa menang gak sih Dia kayaknya lebih agresif coy si Meruem ini ya Dan katanya si Meruem ini juga punya potensi Dia ini ya Jadi karakter paling kuat di hunter-hunter guys Oke apakah disini Netero akan kalah Seperti bakal mati duluan nih boss Ayo satu hit lagi tuh Anjir pake awakening segala si Meruemnya guys Waduh anjing bisa keluarin Apa tuh guys Tapak muda kah Patung muda gitu tadi ya Sumpah loh itu Netero satu hit lagi loh Oke nice Kirain bakal di comeback coy Oke kemudian yang selanjutnya adalah Kita baca lagi nih apa sih request Anos Sumpah guys ada namanya Zaki Ngespam Anos coy Nya sampai 10 kali jir Anos gak ada temen-temen Disini Anos gak ada ya Belum gak ada sih lebih tepatnya tuh Belum dibuat sampai finalnya coy Oke yang selanjutnya adalah bang Karena lagi rame Ichigo dong coba lawan si Biakuya ya Kenapa biakuya guys Bukan yang lagi rame ini ya Rukiya ya Coba kita lawan Rukiya aja deh guys Jangan lawan biakuya ya Agak bosen coy Eh Rukiya kamu dimana Rukiya Mana guys Rukiya nya Gak ada jir Apa di sebelah kanan apa Mata gue agak-agak ini juga nih sebenernya nih ya Sumpah coy Bentar deh Oh ya gak ada versi berubahnya guys si Rukiya nya ya Versi biasa doang coy Gak kira Gue gak tau ya apakah Rukiya ini bisa awaken jadi versi yang warna putih itu atau enggak coy di game ini Abis ini kita bakal cobainin lagi ya si siapa namanya Akuto sayanya ya Number one Number one Oke disini Ichigo nya berubah Awaken dia ya Jadi sih kasihan si Rukiya nya coy Gak dikasih nyerang Tapi masih bisa nimbangin juga ya teman-teman Anjir cepet banget coy Teleporta cepet banget guys si Chigo disini ya Oke kayaknya tadi Rukiya kayak awaken ya Oh bener Rukiya awaken guys Cuman gak berubah ya Cuman ada di Rukiya doang coy Di setujur tubuhnya Wah ini sih Kelewatiin ya Kelewat batas ya Selawannya Ichigo kuat banget jir Mati langsung Gila gak dikasih nafas sama sekali guys Oke dua match lagi nih ya Gue bakal cobain si Akuto say Buat tunjukin pesonanya coy Lawan siapa enaknya disini Yang sepantar ya Gojo sih Cuman Gojo darahnya tuh terlalu tempel ya Gue agak males nunggunya sih guys Lawan Baryon tadi udah Lawan Baki gitu Jinwoo Jinwoo kali ya Kayaknya asik nih guys Lawan Jinwoo guys Oke gue gak tau sih ini Apakah Bisa menang Akuto say ini Wah ini sih gue gak tau ya Harusnya Akuto say ini karakter kuat temen-temen Cuman kayaknya memang Untuk lawan karakter-karakter yang gue pilih dari tadi tuh Kayaknya masih di atasnya Akuto coy Jadi dia gak kayak gak kebagian Buat nampilin jutsunya Agak susah juga ternyata ya Bahkan belom oh nice Wah gila sekali nyerang sakit banget guys Sekali nyerang sakit banget jir Waduh memang di awal-awal Ini ya cuman sekalinya nyerang langsung Langsung di ini cowok langsung di Sekarang tersinjilunya ya Nah ini apa nih 0 HP 0 Moreu Ini jutsunya sih ini nih Punyanya si siapa namanya Jinwoo ya Aduh Lama betul Lama betul Lama betul Anjirnya manggil siapa itu guys Dari penuh lagi jir Sumpah ini baru pertama kalinya Gue liat dia keluarin orang tadi tuh ya Mati coy Lu ultimate lama-lama Ujung-ujungnya mati sama aku Tosa itu nonton Wah ini baru boleh nih ya Oke terakhir nih ya Terakhir kayaknya lawan Julius Kayaknya sih Julius Lumayan imbang sih Kalau menurut gue ya Coba guys Lalu Julius coy Julius ada di sebelah kanan Disini kapten-kaptennya udah ada semua nih ya Gak ada gas semuanya sih Ada beberapa Oke kita langsung gas Kan saja Julius Nova Crono Oke ini lawan penghenti waktu Bisa menang atau kagak nih Ini Julius juga karakter kuat banget coy Gak boleh dianggap remeh guys Oke nice Dia terkena Dan langsung dijadiin bola Anjing nih bolanya si Escanor temen-temen Bola-bolanya Escanor jam 12 siang Anjir Juliusnya ngilang coy Kalian dah liat gak temen-temen Juliusnya ngilang Jir Tuh dia langsung keluarin Kronotasisnya gitu coy Jadi di make-nya gak masuk semuanya ya Itu kalau misalnya masuk semuanya kayaknya sih Sekarat sih Oke nice Julius disini ultimate Oke ultimate apa guys Dan di ultimate lagi Dibalikin ultimate coy Ultimate dibalas ultimate ya Jadi disini aku tuh masih menang coy Kena Wah Iya bener ya Masuk keluarin Kronotasisnya Pinter berarti Julius disini ya Tuh dia keluarin Kronotasis guys Jadi Di make-nya tuh gak masuk semua ya Itu kalau misalkan kena karakter biasa Mati tadi tuh Jir pintar juga nih bocah ya Lagi terdesak keluarin Kronotasisnya guys Sate Sate Auranya ini gede juga ya Si aku toh saya ini ya Kalau lagi ngapa-ngapanya gitu Nice Iya anjir Sumpah sih Julius Sekali kena di make-nya Sekuari Kronotasisnya guys Bukes dua kali pukul doang ya Terakhir ya Dan oke teman-teman Jadi mungkin video sampai sini dulu aja Kalau kalian suka sama video gue Silahkan like Kalau gue suka silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Dadah